Apakah Pak Samuel dan yang lainnya mengetahui posisi Riki Rizal Wibowo pada tanggal 7 dan tanggal 8 Juli 2022 Waktu di Magelang, waktu di Saguling, rumah Saguling maksud saya dan di rumah Durian Tika Saudara penasihat hukum itu sudah dijelaskan di BAP yang saudara pegang dan yang tadi sudah dijelaskan dari kemarin Keluarga korban pada saat itu sedang di Padang Sedempuan dan mereka tidak kenal dengan teman-teman korban Jadi kalau saudara tanya apakah saudara apa mereka tahu posisi saudara Riki mereka tidak akan pernah menyebabkan tidak tahu Paham yang mulia, pasti jawabannya akan begitu Tetapi saya ingin ini menjadi fakta hukum dalam persidangan ini Silahkan jawab Karena pada saat ini Riki Rizal Wibowo klien kami yang didakwa JPU sebagai melanggar 340-338-55 Dengan menghadirkan 11 alat bukti ini ya mulia, itu maksud saya Ya betul tetapi saya tegaskan disini hal yang sudah diketahui tidak perlu ditanyakan kembali Makanya saya sampaikan Mereka menjawab mereka tidak tahu Tadi dari awal Pak Samuel mewakili keluarga besar mengatakan Tidak tahu dengan rekan-rekan Riki Apa rekan-rekan korban Itu saja Jadi apa yang sudah diketahui secara umum tidak perlu dipertanyakan lagi Silahkan lanjutkan Ya mulia Izin Tentu jawaban Pak Samuel dan saksiasi ini Kemarin terhadap terdakwa yang lain Pasti akan ada jawaban seperti itu Tapi bukankah itu menjadi fakta hukum terhadap terdakwa yang lain Belum menjadi fakta hukum terhadap terdakwa klien kami ini ya mulia Itu yang saya maksudkan Oke kalau mau saudara mau bertatap seperti itu Silahkan saudara Pak Samuel Dengan tegas saya katakan Saya tidak menyetahui Baik Terima kasih Pak Samuel Kemudian Terkait dengan Dawaan Jaksa Peruntumum Apakah Pak Samuel Dan saksi-saksi yang lain Di luar Reza Apakah mengetahui Perihal pertemuan Dan pembicaraan Antara Riki Reza Wibowo Dengan saudara Ferdi Sambu Pada tanggal 8 Juli 2022 Di rumah Saguling Saudara penasihat hukum Saudara Entah Jangan Saya sampaikan Saudara memaknai Junto 55 Tidak seperti itu Tadi sudah disampaikan Di awal Apakah Saya tanya Satu persatu Apakah mereka mengenal Riki Para terdakwa Mereka menjawab Tidak kenal Jadi kalau saudara Mau mempertanyakan hal itu Dengan memaknai Surat dakwaan Tanpa memaknai Surat dakwaan Yang lain Yang mengatakan Junto 55 Menurut saya itu Berlebihan Jadi kalau Saudara Mau menanyakan Fakta hukum Tanyakan apa yang Mereka ketahui Bukan apa yang Mereka tidak ketahui Yang mulia izin Mohon maaf sekali Justru karena Dawaan Jaksa ini Saya yakin Bahwa Sebelah saksi ini Betul-betul Dimaksudkan Oleh JPU Untuk membuktikan Surat dakwaannya Terkait dengan Pasal 340 338 Dan 55 Sehingga Karena diuraikan Disini Ya Tentang rangkaian Konstruksi hukumnya Kami berpendapat Bahwa ini harus Menjadi fakta hukum Terhadap Terdakwa Riki Rizal Bowo Kelien kami Itu yang kami Maksudkan Bahwa Pasti jawabannya Kami sudah menduga Bahwa jawabannya Pasti tidak akan Mengetahui Tetapi Ini jangan sampai Menjadi asumsi Tetapi harus Menjadi fakta hukum Itu pertimbangan kami Yang mulia Betul Nanti sodara Tulis di dalam Pembelaan Atau kesimpulan Sodara Di akhir sidang ini Hal yang sudah Diketahui Tidak perlu Dipertanyakan lagi Sodara penuntut umum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton